Tragedi tewasnya 11 siswa MTS Harapan Baru Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengundang keprihatinan banyak pihak. Termasuk Atalia Ridwan Kamil, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat yang datang ke lokasi susur Sungai Cileer. Atalia datang langsung ke Lowiili, Sungai Cileer, desa utama kecamatan Cijengjing, lokasi tenggelamnya 11 siswa MTS Harapan Baru pada Sabtu 16 Oktober 2021. Pada kesempatan tersebut, Atalia didampingi Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyempatkan diri melihat lokasi kejadian. Atalia mengaku kaget saat di lokasi lantaran tidak ada penghalang sebagai pengaman sungai padahal sungai tersebut sudah merenggut sebelas nyawa. Ia mengatakan kejadian ini menjadi keprihatinan mereka semua serta rasa sedia mendalam bagi seluruh orang tua korban, pihak sekolah dan seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Kegiatan susur Sungai yang dilakukan MTS Harapan Baru tersebut bukan termasuk dalam agenda gugus depan kuartir daerah. Selain itu, kegiatan susur Sungai tersebut bukanlah bagian dari kegiatan ekskul keperamukaan, namun kegiatan kepanduan mandiri yang rutin digelar oleh pihak sekolah. Mereka juga menyampaikan bahwa para muka sendiri memiliki pedoman sangat matang yang disusun dalam keputusan kuarnas nomor 277 tahun 2007 terkait pedoman pelaksanaan seperti ini. Dalam pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat manajemen risiko yang didalamnya termasuk kegiatan susur Sungai. Menurut Atta dalam mengadakan kegiatan susur Sungai tidak sembarangan sebab risiko tinggi. Para muka sendiri sangat mengikuti aturan pemerintah seperti pembelajaran tatap muka terbatas. Kegiatan lapangan sangat tidak mereka sarankan sehingga alangkah baiknya dilakukan di lingkungan sekolah. Atalia menambahkan apapun yang terjadi saat ini merupakan musibah yang tidak bisa dihindari. Namun menjadi contoh agar ke depan tidak ada lagi korban jiwa akibat kegiatan susur Sungai. Meskipun harus ada kegiatan tersebut, maka para peminat pramukali sekolah harus hati-hati karena ini kegiatan risiko tinggi yang membahayakan siswa-siswi. Ia mengatakan atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Barat turut bela Sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah meninggalnya sebelah siswa-siswi MTS Harapan Baru Cijantung. Sementara itu Bupati Ciamis Serdiat Sunaria saat mendapingi Atalia mengatakan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mereka berharap kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya dan mengimbau kepada seluruh sekolah stop kegiatan risiko di luar sekolah. Mereka menyayangkan di lokasi tenggelamnya siswa-siswi MTS Harapan Baru Cijantung tidak ditemukan alat pengaman. Ada sesuatu yang menjadi keperhatian dengan kita semua dan tentu ini menjadi rasa pedih, rasa sedih bagi semua pihak termasuk saja orang tuanya. Kemudian juga tentu pihak sekolah termasuk juga masyarakat Jawa Barat seluruhan termasuk kami di Kuala Pemuka Jawa Barat. Jadi tentu kita doakan kepada almarhum dan almarhumah semoga mereka diterima di sisi Tuhan yang berkuasa Allah SWT menjadi anak-anak yang insya Allah ahli surga. Syahid. Syahid insya Allah. Eli Suherli, Harapan Rakyat, Ciamis.